yang akan membantu jalannya pada hari ini sebagai moderator. Nah, jadi hari ini kira-kira kita mau ngapain sih, teman-teman? Oke, hari ini kita akan berdiskusi nih mengenai how to achieve and maintain scholarship sesuai dengan tema kita, yaitu bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan dan mempertahankan beasiswa dengan dua narasumber yang tentunya bakal keren banget nih. Untuk hari ini, sesinya akan di-BGMJ2, yaitu sesi diskusi selama 45 menit dan nanti akan ada sesi Q&A selama 30 menit. Oke, sebelum memulai acara, ada baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, baik, berdoa dicukupkan. Nah, untuk lebih meramaikan acara kita pada hari ini dan juga untuk menjaga berjalanan acara, maka izinkan aku untuk membacakan beberapa peraturan pada acara vacation pada hari ini. Yang pertama, para peserta diharapkan untuk bisa aktif berpartisipasi dan kalau misalnya bisa juga untuk menemukan selama acara berlangsung jika tidak ada kendala. Setiap peserta diwajibkan untuk menisi link presensi yang disebarkan oleh panitia melalui kolom chat sebagai syarat nantinya teman-teman akan mendapatkan e-certificate. Jadi kalau misalnya tidak menisi link presensi, maka mohon maaf sekali teman-teman tidak akan mendapatkan e-certificate. Selanjutnya, peserta dilarang melakukan hal yang menggaguh kenyamanan dan keberlangsungan acara seperti spamming di kolom chat dan on-meek tanpa seizin moderator ataupun pembicara. Dan yang terakhir, ketika teman-teman ingin bertanya, silakan terlebih dahulu raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Oke, baik. Karena selanjutnya kita akan langsung aja nih ke sesi talkshow, maka izinkan saya untuk memperkenalkan kedua narasumber kita yang tentunya keren banget pada hari ini. Oleh karena itu, kepada operator, boleh langsung share screen. Oke, wah keren banget nih. Speaker pertama kita pada hari ini adalah Kak Fauzan Raditya Albimanzura atau biasa dipanggil Kak Fauzan. Nah, Kak Fauzan sendiri merupakan seorang mahasiswa yang berhasil mendapatkan beasiswa GKS Undergraduate 2020 dan sedang menimba ilmu di Sogang University sebagai mahasiswa jurusan media and entertainment. Selain menimba ilmu di bangku perkuliahan, bergabung dengan Perpika 2020-2021, menjadi salah satu pilihan Kak Fauzan dalam membawang relasi dengan pelajar Indonesia lainnya. Oke, selanjutnya ada juga nih speaker kita yang tak kalah kerennya, yaitu Kak Layla Tirokma. Nah, Kak Layla sendiri adalah seorang lulusan sarjana pendidikan dan saat ini sedang fokus berkuliah magister pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan salah satu URD beasiswa pendidikan LPDP Indonesia. Kak Layla Tirokma juga aktif di berbagai komunitas seperti Desa Main sebagai Director of Secretariat Division dan bergabung dengan Tim Impact Ruang Guru. Nah, betul banget nih, keren banget kedua narasumber kita pada hari ini. Oleh karena itu, aku izin untuk menyapa kedua narasumber kita pada hari ini kepada Kak Fauzan dan Kak Layla. Kak Layla, terima kasih karena telah mau menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu bersama-sama dengan kita di sini. Untuk Kak Fauzan dan Kak Layla, boleh banget nih. untuk menyapa setiap teman-teman yang ada pada hari ini. Dipersilakan. Oke, apakah Kak Fauzan sebelumnya telah ada? Oke, halo Kak Fauzan. Halo semuanya. Oke, terima kasih Kak Fauzan. Halo juga Kak Layla. Halo Kak Patrzian, Kak Fauzan, dan teman-teman semua. Oke, terima kasih ya kepada Kak Kakak, udah mau menyempatkan waktu. Nah, baik. Karena, sepertinya teman-teman udah pada gak sabar juga nih, untuk mendapat siraman ilmu dari Kakak-kakak, maka kita akan langsung mulai sesi talk show pada hari ini. Nah, jadi aku sebelumnya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, jadi sistem talk show kita pada hari ini, mungkin pertanyaan santai aja, Kak ya, Kak. Interaktif, nanti mungkin kita bisa bertanya kepada peserta, atau kita juga bisa berdiskusi bersama mengenai beberapa pertanyaan seputar scholarship. Oke, untuk pertanyaan pertama, mungkin aku izin bertanya. Ini mungkin pertanyaan yang bisik banget ya, Kakak-kakak, tentang bagaimana sih pengalaman kakak selama proses registration scholarship. Mungkin boleh nih, dari Kak Fauzan dulu, baru nanti dari Kak Layla, untuk diceritakan kira-kira bagaimana sih pengalaman mulai dari tahu scholarship-nya dari mana, lalu proses registration-nya seperti apa, dan kira-kira suka-duka apa sih yang dialami selama proses registrasi. Oke, keboleh kepada Kak Fauzan, dipersilakan. Oke, pengalaman aku registrasi beasiswa ini ya, jadi aku tahu beasiswa ini tuh dulu pas masih namanya KGSP, Korean Government Scholarship Program, itu aku tahunya pas masih SMA sih, jadi cuma sekedar tahu-tahu doang, dan waktu itu juga informasinya belum banyak kayak sekarang, yang sekarang kan udah berjigun banget ya yang daftar ya, kalau dulu tuh kayak masih dikit banget, jadi kayak yang per kuota tuh, per negara tuh, kita Indonesia cuma masih dapet yang dari embassy track, atau dari kedutaan besar Koreanya itu, itu masih kayak masih lima orang, terus, eh, lima ya? Lima apa dua ya? Lupa, pokoknya dikit, dikit lah. Pokoknya masih dikit banget gitu, terus dari universe tracknya juga masih dikit juga gitu. Terus, yaudah kan karena masih dikit banget gitu, jadi yaudahlah, percaya aja lah waktu itu. Tapi waktu itu nggak yang prioritas banget mau ke Korea gitu, karena dulu tuh pokoknya cuma bolehnya keluar dari kota aku, buat kuliah itu kalau dapet full beasiswa gitu kan. Jadi ya karena mikirnya awalnya ya mungkin susah kali ya, jadi yaudahlah nggak usah prioritas aja dulu. Jadi ya aku sempat kuliah dulu di Indonesia sebelumnya. Aku sempat kuliah di Universitas Sriwijaya, untuk satu semester doang di jurusan teknik arsitektur. Jadi selama aku proses registrasi tuh, ya aku bolak-balik sambil kuliah, terus nyiapin dokumen-dokumen yang dibutuhin, terus ya bolak-balik fotokopi, bolak-balik ke sekolah SMA juga buat nyiapin dokumennya gitu. Ya lumayan sulit sih buat bagi waktunya, cuma ya untungnya dapat Alhamdulillahnya. Ya gitu aja sih buat secara simpelnya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fauzan. Wah bener-bener luar biasa ya Kak, sambil kuliah harus nyiapin juga buat beasiswa kokorea. Oke, sekarang kepada Kalayla Boyan cerita, kira-kira gimana sih Kak mendaftar beasiswa dari LPDP yang terkenal katanya perjuangannya kayak Hunger Games gitu? Oke, sebelumnya terima kasih Kak Batrivia. Tadi juga mendengarin pengalamannya Kak Fauzan menarik juga ya. Jadi memang mungkin kurang lebih sama ya, zaman beberapa tahun yang lalu ya Kak Fauzan yang mungkin informasi tidak se-jit sekarang, tidak se-bumin sekarang gitu. Sama juga dengan LPDP. Jadi dulu tahu LPDP memang dari awal semester S1. Awal kuliah tahun pertama S1 itu udah tahu gitu. Udah tahu dari dosen kebetulan, saudara dan dosen gitu, dikasih tahu bahwa nanti kalau kamu penyelanjutkan S2 pakai LPDP aja. Cuma seperti itu, tapi belum tahu ini apa dan seperti apa caranya. Nah, tibalah semester 6 saat itu KKN mulai kepo-kepo nih. Persyaratannya, terus kuotanya dan lain sebagainya, persaingannya dan lain sebagainya. Akhirnya setelah lulus, nggak langsung lanjut S2, tapi kerja dulu. Kebetulan kerja dulu selama 2 tahun gitu. Nah, di tahun kedua kerja mulai ketriger lagi nih mimpi yang dulu dari awal semester tuh pengen LPDP tuh mulai ketriger lagi. Akhirnya yang paling struggling saat itu adalah aku harus memenuhi persyaratan yang menurut aku susah gitu ya, karena harus test tufel 2 kali. Aku bahkan test tufel 2 kali. Yang pertama itu nggak passing grade, maksudnya tidak memenuhi persyaratan LPDP, dan yang kedua baru memenuhi persyaratan LPDP. Dan kalau teman-teman tahu, test tufel itu nggak murah ya, Kak Pat, ya. Setelah itu nggak murah, jadi pada saat itu juga memenuhi aplikasi dari LPDP itu juga lumayan banyak banget, harus nulis ESAI. Ini ESAI itu sampai 3 ESAI gitu, sambil kerja, sambil pada saat itu saya harus izin kantor beberapa kali untuk ikut test. Kebetulan kan saya ikut testnya di Jogja gitu, dan rumahnya di Solo gitu. Jadi bolak-balik Jogja-Solo untuk ikut test ini itu, terus sebelum lagi cek kesehatan ini itu, pokoknya bolak-baliknya itu banyak banget, sampai pada akhirnya yaudahlah, nampung tulus gitu. Kalau memang rezeki, insya Allah dikasih gitu. Kalau memang nggak rezeki, bisa dicoba lagi tahun depan gitu. Jadi mungkin poin pentingnya adalah membaca persyaratan yang banyak itu. LPDP kan persyaratannya banyak banget, mungkin beda dengan Kak Fauzen gitu ya, kalau selain LPDP itu, mungkin persyaratannya nggak sering bet gitu. Kalau LPDP memang agak banyak, jadi cermat aja membaca persyaratan yang diminta apa. Karena beberapa orang gagal di administrasi, karena kurang cermat membaca persyaratan yang diminta apa, yang di-apply apa gitu. Itu aja sih, jadi mungkin struggling aku, karena sambil kerja, terus saat itu juga pengisian esai, menulis esai, aku konsultasi dengan beberapa teman aku yang sudah terlebih dahulu mendapatkan LPDP, ini gimana ya, baiknya, kok ini ada kurang ini sampai revisi berkali-kali, kalau nggak salah gitu. Jadi sampai revisi berkali-kali, festival-nya dua kali, bolak-balik Jogja Solonya, wah itu kalau dihitung secara matematik, wah itu sih. Tapi memang karena namanya perjuangan, memang menurut aku ini worth it untuk diperjuangkan, ya why not? Itu aja Kak Pet, terima kasih. Oke, wah ini berarti sebuah pengalaman yang berbeda banget ya, saya kan kalau misalnya, udah mau ke SDU juga, udah sambil kerja, terus nyari sambil beasiswa juga, keren banget Kak Layla untuk setiap perjuangannya. Oh iya mungkin, ini aku jadi agak bener-bener kaget deh, sama ternyata, beasiswa buat keluar negeri, maupun beasiswa LPDP itu banyak banget buat requirement-nya, soalnya untuk beasiswa aku pribadi itu, gak terlalu banyak requirement-nya, jadi jujur aku agaknya secure sekarang mendengar cerita kakak-kakak mengenai registrasi beasiswanya. Oke, mungkin aku izin bertanya sedikit, tadi kan kalau misalnya LPDP katanya untuk kebutuhannya tuval aja ya Kak? Buat proficiency test other language-nya gitu? Iya, kebetulan kalau dalam negeri itu dibutuhkan tuval, dengan minimal 500 kalau dalam negeri, kalau luar negeri itu nanti berbeda lagi gitu, kalau luar negeri bisa pakai tuval ITP, bisa pakai tuval ITP, dan lain-lain, dan ada juga beberapa negara yang mencaratkan itu pakai IELTS kayak gitu, kayak Amerika, Eropa gitu, jadi untuk LPDP-nya sendiri memang tuval ITP, tapi nanti untuk ke kampusnya kan beda-beda lagi tuh, ke kampus luar negerinya maksud aku, gitu. Oh oke, baik Kak, kalau misalnya kepada Kak Fauzan nih Kak, waktu beasiswa GKS kemarin, kira-kira harus udah bisa bahasa Korea fluent gitu gak sih Kak? Atau kayak yaudah cukup tuval aja gitu? Oh jadi dulu, enggak sih sekarang juga, jadi di requirement-nya itu masih sama, untuk bahasa itu masih opsional, untuk sertifikat bahasa, jadi walaupun gak ada sertifikat bahasa Inggris, dan sertifikat bahasa Korea itu gak apa-apa, tapi sekarang kan, semakin lama kan, yang pendaftar ini kan udah semakin tahu ya, buat makin naikin spesifikasi mereka gitu, jadi udah makin banyak yang udah pakai IELTS gitu-gitu, kalau aku sih dulu emang udah pakai IELTS, karena aku waktu itu tes IELTS-nya pas SMA, jadi karena mumpung ada, dan masih mumpung berlaku, jadi yaudah aku pakai aja gitu IELTS-nya, tapi waktu itu aku belum bisa bahasa Korea sama sekali, cuma bisa ya karena nonton drama, sama nonton seperkepupan aja. Oh oke Kak, lalu kesusahan gak sih Kak, buat waktu di Korea, padahal belum bisa bahasa Korea sama sekali, untuk term pertamanya? Nah jadi, kalau programnya aku itu, jadi aku kan ada 5 tahun ya, tahun pertama itu bakalan, ibaratnya foundation bahasa dulu, nanti kita masuk ke sekolah, buat bahasa dulu selama 1 tahun, itu semuanya dari nol banget, kalau aku kemarin, cuma bisa baca doang sih, jadi ya bisa dibilang dari nol juga kan, karena gak ngerti sama sekali kan ya, tapi ya kalau buat kehidupan sehari-hari, ya lumayan lah, lumayan struggling juga, apalagi waktu itu aku kan, pertama kali itu langsung di Busan ya, dan kalau kalian tahu, Busan itu ada aksennya sendiri, jadi kalau ngomong sama orang-orang tua, yang kayak gitu tuh, agak sedikit struggling sih, ya Kak, soalnya kayaknya bahasa Korea juga ada yang formal, ada yang informal juga kan ya Kak? Bener-bener. Oke, mungkin, ini udah keren banget nih, dari kakak-kakak, mengenai, buat gimana caranya tahu, soal beasiswa, dan cara pendaftaran beasiswanya, nah tapi dari yang telah aku catat tadi, kayaknya ada satu masalah yang sama ya Kak, mengenai informasi beasiswa itu sendiri, yang masih sedikit, mungkin aku izin bertanya, kalau misalnya dari kakak-kakak sendiri, waktu itu dapat informasi secara ekseknya, contohnya misalnya kayak dari social media, atau from mouth to mouth, itu dulu dapat informasi beasiswa itu dari mana ya Kak? Mungkin boleh dari Kalayla terlebih dahulu? Oke, makasih. Jadi, informasi secara eksek itu, sebenarnya beberapa kali, itu diselenggarakan seminar-seminar gitu, untuk sosialisasi LPDP, di kampus, dan saat itu juga kebetulan di Jogja, itu ada festival beasiswa LPDP gitu, namanya, apa aku agak lupa gitu ya, oh LPDP Expo atau apa gitu, di 2017. Nah, disitulah aku jadi tahu informasi LPDP itu apa, caranya gimana, terus kampus-kampus yang bekerja sama, karena kan nggak semua kampus bekerja sama-sama LPDP gitu. Jadi, disitu aku tahu eksatnya, terus mulai kepo-kepo, selanjutnya nih, langkah selanjutnya, setelah tahu dari LPDP Expo itu tadi, mulai kenal dengan orang-orang, atau already- already LPDP. Nah, mulai tanya-tanya tuh, gimana caranya gitu, mulai tanya-tanya gimana caranya, peluangnya seperti apa, yang LPDP cari itu orang-orang seperti apa, nah itu mulai tahu tuh, di 2017. Oke, baik, terima kasih Kak Laila. Menarik ya Kak, ada festival buat scholarship sendiri. Oke, kalau misalnya dari Kak Fauzan, kira-kira dulu, dapat eksat tahu beasiswa GKS itu dari mana ya Kak? Aku dulu tuh iseng-iseng cari di internet sebenarnya, karena dengan impian, ah coba deh, kan karena suka Korea nih ya, pengen lah waktu itu kayak, bisa nggak ya tinggal di Korea, tapi gratis gitu ya. Jadi yaudah iseng-iseng cari di internet gitu. Terus, yaudah eh ada ternyata beasiswa kayak gitu, dan itu fully funded gitu kan. dan ternyata udah lumayan ada gitu, kewardi-wardi yang dari Indonesia. Waktu itu untungnya, ada senior aku juga, yang dari Indonesia tuh, namanya Kak Delna sama Kak Angel, mereka bikin Youtube kayak gitu. Nah jadi aku waktu itu ngikutin yang dari Youtube mereka itu aja sih. Oke, baik Kak. Berarti, kalau misalnya dari Kak Fauzan sendiri itu, memang muncul dari kekepoan ya Kak, kira-kira gimana sih? Atau ada Kak scholarship gitu? Oke, baik. Wah ini positif poin banget ya, berarti buat aku dan juga buat teman-teman, kalau misalnya untuk beasiswa itu sendiri, tentu saja semuanya kembali ke inisiatif kita sendiri, kira-kira kita mau mencari atau tidak soal beasiswanya. Oke, baik. Mungkin ini aku ingin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi kita udah mulai dari pertama ya, Kak-Kak tentang registrasinya gimana sih? Sekarang aku ingin bertanya, kira-kira, kalau misalnya saat registrasi, waktu tesnya itu seperti apa ya Kak? Apakah ada tes interview, atau mungkin ada tes fokus grup discussion, atau mungkin ada tes lainnya, kira-kira waktu dulu Kakak mendaftar beasiswa, tes apa saja yang Kakak lewati? Oke, mungkin karena tadi sudah sempat melirik Kalela, boleh kepada Kak Fosan terlebih dahulu? Jadi kalau yang di TKS ini, dia nggak ada tes tertulis kayak gitu ya, jadi yang pertama itu cuma tes dokumen aja, itu yang fase pertama, jadi abis tes dokumen, itu kan kalau aku kan, MBC track ya, dari jalur kedutaan besar, nah jadi abis dari dokumen, itu diseleksi dari kedutaan besarnya dulu, nanti langsung interview buat 15 besar gitu, jadi top 15-nya itu bakalan diseleksi dari dokumen buat interview, nah dari interview nanti, baru diambil 5 yang bakalan berangkat ke Korea, dan 2 yang waiting list kayak gitu. Keren ya Kak, beasiswa juga ada waiting list-nya, terus kalau misalnya selain itu, berarti nggak ada tes lain gitu ya Kak, kayak ada tes di Korea-nya lagi Kak, atau semacamnya itu, atau langsung aja gitu, kalau misalnya udah lulus beasiswanya, bisa langsung ke universiti di Korea-nya, atau ada tes universiti di Korea-nya dulu, kalau lulus baru bisa dapat beasiswanya Kak? Jadi itu hasil wawancara kita itu nanti dibawa, berkasnya itu dibawa ke yang penyelenggaranya di Korea, nanti mereka yang untuk seleksi lagi gitu loh, jadi apakah, walaupun kita udah diumumin 5 besar gitu ya, dari embassy, tapi bakalan tetap ditentuin lagi sama yang penyelenggara, sama yang universitas yang kita pilih, bakalan nerima kita nggak gitu, sama nanti bakalan ada tes kesehatan, itu aja sih, nggak terlalu banyak kalau buat tesnya, cuma dia paling ribetnya emang di dokumen sama interview aja. Oke, baik. Terima kasih Tafauzan. Berarti kalau misalnya untuk beasiswa GKE sendiri, sebenarnya buat langkah-langkahnya sendiri cukup simpel, tapi memang sedikit sulit untuk mengumpulkan dokumen sama saat interview. Oke, baik. Kalau misalnya untuk Kalaira sendiri Kak, waktu mendaftar LPDP kemarin, kira-kira ada tes apa aja ya Kak, sebelum dinyatakan untuk lulus? Oke, aku jadi ikut ini nih, tertarik dengar cerita Kak Fausen, soalnya termasuk orang yang sering nonton drakor juga nih, jadi kayak kebayang, busa, dan lain-lain. Boleh mungkin kapan-kapan, semoga nih kita bisa nyusul Kak Fausen. Oke, aku mohon izin jawab ya, jadi disclaimer dulu, aku daftar LPDP di tahun 2019, akhir 2019, lalu mulai kuliahnya di 2020, jadi sekarang sudah di 2022, jadi mungkin akan banyak perbedaan, tetapi esensinya sama. Nah, untuk registration apa, pendaftaran tersendiri itu, kita melewatin yang pertama, administratif, ini yang agak lumayan berbeda dengan jiswa lain, karena isiannya atau aplikasinya lumayan banyak, mulai dari SI1, SI2, SI3, yang itu dibaca gitu sama mereka, bukan cuma gimana-gimana untuk persyaratannya, tapi bener-bener dibaca esensinya, terus belum lagi pengisian tentang diri, maksudnya kayak kekurangan apa, kelebihan dirimu dan lain-lain, itu yang menurut aku takes time banget, aku bahkan isi aplikasi itu bisa sampai seminggu lebih gitu, untuk double check, ini apa, terus karena ada persyaratan cek kesehatan, maka cek kesehatan dan bebas ngakoba, maka aku harus pulang-balik ke RS saat itu, karena kalau itu kan nggak bisa langsung jadi gitu ya, kayaknya saat itu. Terus setelah dinyatakan lolos di administrasi, baru kita lanjut untuk, kalau dulu namanya tes berbasis komputer gitu, kalau sekarang mungkin namanya tes kolastik gitu, jadi kayak kita mau daftar CPNS, itu ada tes apa tuh ya, nah kayak gitu, kayaknya tes berbasis komputer, TPA, semacam TPA kayak gitu, ada testing grade tertentunya, untuk reguler itu, saat itu 250 atau berapa, saya nggak lupa gitu. Nah, setelah kita melewati, tes berbasis komputer itu, kalau dulu jaman saya, baru masuk ke tahap interview. Kebetulan sebelum, tahun sebelum saya itu, sebelum interview itu, ada namanya fokus per discussion gitu, jadi dibuat kelompok-kelompok kecil, untuk diskusi permasalahan-permasalahan, itu untuk melihat leadership, untuk melihat public speaking, dan lain sebagainya gitu. tetapi kebetulan saat tahun saya, FGD sudah hilang, diganti dengan wawancara dua, jadi ada wawancara satu, dan wawancara dua, wawancara satu itu mengenai study, rencana study, pengalaman selama S1, dan lain sebagainya, dan di wawancara kedua, lebih ke wawancara kebangsaan, istilahnya seperti itu. Jadi lumayan panjang perjalanannya, strugglingnya juga, karena pada saat itu masih offline ya, jadi ke sana kemarinnya, ke lokasinya, karena tidak setiap kota itu, ada lokasi testnya. Jadi saat itu kita disuruh milih nih, mau milih gimana gitu. Ada teman saya yang orang Jogja, dia sengaja milih testnya ke Surabaya, sekalian jalan-jalan, dan sebagainya gitu. Gitu sih untuk alurnya, mungkin tahun-tahun sekarang, agak berbeda istilahnya, tapi secara esensi sama. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Layla. Seru banget ya Kak, kayaknya alurnya membuat dekat-dekat. Bener banget. Oke. Oh iya, sebelumnya aku ada sesatu yang penasaran deh, kan kalau misalnya LPDP itu berarti dari negeri ya Kak, kalau nggak salah? Iya, bener. LPDP itu basic-nya dari Kementerian Keuangan. Oke, baik. Kalau misalnya Kak Fauzan sendiri, jadi untuk basis Oko Korea itu, apakah hanya dari embasi saja, atau ada yang swasta, atau justru banyakan yang dari Kementerian gitu ya Kak? Oh jadi itu aku penyelenggarannya sendiri, itu kan dari Korea ya, dari pemerintah Korea, di bawah naungan, apa ya namanya, National Institution of International Studies, atau International Student, lupa juga namanya, International Education Department, NIIED namanya. Nah itu penyelenggarannya, itu yang dari Korea, jadi dia tuh ada dua, ininya ada dua track ya, ada track yang dari embassy track, kedutaan, ada yang university track, itu jadi kita daftar langsung ke universitas yang kita tuju gitu. Jadi itu buat yang GKS ya, buat yang Global Korean Scholarship yang sekarang, tapi banyak juga, apa sih, biasiswa-biasiswa yang lainnya, itu yang dari penyelenggara lain, tapi itu biasanya, yang emang itu cuma buat S2, S3 aja gitu, atau buat yang udah, atau yang lagi studi di sini gitu. Ada juga yang lumayan mirip sama GKS, yang itu fully funded semuanya, itu namanya AMA atau AMA, itu buat arts, jadi buat kalian yang ada, interested di bagian seni gitu, nah jadi itu penyelenggarannya dari universitas itu sendiri. Nah itu, universitas itu juga fully funded, jadi semuanya dari kita berangkat, terus kita belajar bahasa Korea di sana juga, itu sama banget sama GKS, tapi itu bukan dari pemerintah Korea gitu. Ada juga yang lainnya, kayak yang aku bilang tadi, dari universitasnya sendiri, atau juga yang dari foundation-foundation lain gitu. Jadi mereka biasanya emang cuma milih yang lebih profesional gitu, kan kalau yang S1 disini kan cuma buat belajar aja gitu, kalau yang mereka itu lebih profesional buat cari yang S2, S3 gitu. Oke, baik Kak. Berarti emang kalau misalnya beasiswanya ke Korea itu sendiri, ada banyak ya Kak buat jalannya, nggak cuma negeri, ada juga dari swastanya. Oke, mungkin aku izin bertanya juga. Ini sudah menarik nih, tadi kita ngomongin soal beasiswanya fully funded. Nah sebenarnya kalau misalnya, bagi LPDP ataupun GKS itu sendiri, fully funded-nya itu, meng-cover apa saja ya Kak, apakah tuition-nya saja, atau termasuk ke living fee, atau juga termasuk dia lain, kira-kira kalau misalnya dari Kak Laila dan Kak Fauzan, beasiswanya itu, coverage-nya itu apa saja ya? Mungkin boleh nih dari Kak Laila terlebih dahulu? Oke, jadi LPDP termasuk yang paling funded juga gitu, untuk rinciannya gitu, dari awal, dari pendaftaran kampus, tuition fee, of course, terus living cost per bulan, dan itu living cost-nya itu disesuaikan dengan daerahnya, maksudnya kalau Jogja sama Jakarta tentu berbeda gitu, terus belum lagi kalau di luar negeri, tentu setiap negara memiliki, apa namanya, living cost yang berbeda gitu, lalu biaya perpindahan gitu, misalnya nih kita dari Indonesia mau kuliah ke Korea, itu ada biaya perpindahannya juga gitu, itu dari awal-awal ya, aku coba urutin, lalu di proses-proses belajarnya, kita disediain juga biaya buku, yang itu caranya per tahun gitu ya, kalau S2 2 tahun berarti 2 kali untuk biaya bukunya, lalu biaya penelitian, penelitian untuk tugas akhir, terus kalau teman-teman ikut seminar internasional, as a speaker itu juga dibiayai, biasanya kan keluar negeri gitu, tapi syaratnya ya as a speaker, bukan partisipan aja gitu. Terus lalu, apa lagi ya, daya buku udah, kesehatan, asuransi kesehatan itu juga dibiayai, sama LPDP-nya, jadi LPDP ini lumayan banyak gitu ya, untuk rincian value fund-nya, makanya cukup menarik bagi, bagi masyarakat Indonesia gitu, kalau aku nggak salah, ada lagi apa ya, publikasi juga, kalau teman-teman publikasi di Skopus, dengan kuartil 1 atau 2, itu juga nanti dibiayai, karena biaya yang cukup banyak, sampai puluhan juta, kalau nggak salah gitu, itu sangat didukung juga oleh LPDP, jadi, lumayan banyak dari awal gitu ya, dari, daftar kampus, perpindahan, kuliah, living cost, pokoknya kita, nggak perlu khawatir, pokoknya tugasnya belajar gitu, setelah waktu, lumayan banyak ya, oke, baik, aku kaget nih, ternyata sampai asuransi kesehatan juga ya, bahkan kalau S3, S3 itu ada tunjangan keluarga, oh my God, wah lengkap banget ya, buat LPDP kan, kalau nggak salah, dulu magister juga ada tunjangan keluarganya, tapi pas tahunku itu, kebetulan sudah nggak ada, hanya diperuntukkan untuk S3, untuk tunjangan keluarganya, mantep banget kan, yang lengkap aja, iya kak, jadi pengen ya, untuk biasi soal PDP, oke, kalau misalnya dari kak Fose sendiri, DKS meng-cover apa aja ya kak? Ya, kurang lebih sama yang kak Layla bilang tadi, kurang lebih sama ya, udah di-cover semua aja itu, sebenarnya, jadi dari awal banget tuh, jadi, buat kita penerbangan ke Korea pertama kali, itu di-cover sama mereka, dan penerbangan terakhir kali kita, setelah lulus nanti juga bakal di-cover, tapi misalnya kalau kita buat balik ke Indonesia, atau kemana, selama kita studi itu, itu nggak di-cover, itu yang pertama, nah yang kedua itu, sampai kita di Korea itu, itu bakalan dikasih 200 ribu won, itu buat, apa sih namanya, kayak pertama kali sampenya lah gitu, buat pertama kali sampenya dikasih 200 ribu won, tapi itu barengan sama dengan living cost kita yang di bulan pertama, jadi tetap harus bawa dulu beberapa gitu, dari Indonesia nya sendiri, tapi nggak terlalu banyak kok, kayak ya secukupnya aja gitu, terus tuition fee, untuk biaya SPP ya, biaya per semesternya itu, sebenarnya di-covernya itu, 4 juta won per semester, sebenarnya kurang lebih sekitar 48 juta rupiah ya, untuk satu semester, nah tapi itu tergantung dari universitas masing-masing, jadi, walaupun misal, kalau kayak aku, seingat aku ya, aku lihat kemarin di website-nya aku, itu SPP aku tuh per semesternya, 4 juta berapa ratus gitu, 4 juta 600 gitu, kalau nggak salah, jadi ada yang lebihnya dikit gitu kan, atau teman aku yang di engineering, itu engineering biasanya lebih mahal kan, engineering itu sekitar 5 juta won, nah itu walaupun dia, di luar dari, yang di-cover dari pemerintahnya sendiri, itu nggak apa-apa, tergantung dari universitas, misalnya kalau universitasnya mampu, buat meng-cover juga nggak apa-apa gitu, jadi tetap di-cover, terus, biaya kita selama 1 tahun, buat belajar bahasa Korea, juga di-cover di sini, terus, buat biaya living cost itu, biasanya, kita tuh per bulan, cuma langsung dikasih duitnya aja gitu, 900 ribu, nah, jadi 900 ribu itu, itu, gimana kita buat, nge-baginya buat kita, asrama, atau kita ngontrak rumah, atau gimana gitu, itu, kita sendiri yang, yang, bagi-baginya, itu nggak di-cover lagi sama mereka, jadi, cuma cukup, mentahnya aja, 900 ribu per bulan, nah, misal, kalau kita dapat, tes topiknya level 4, di atas level 4, jadi, lewat dari level 4, 5, 6, itu, dapat, tambahan 100 ribu lagi per bulan, nah, jadi, bisa, misalnya, kalau kita udah dapat, topik level 4, itu jadinya 1 juta won per bulan, nah, tapi, bedanya sama, kata Kalaila tadi, kan, kalau di Indonesia, per area itu beda ya, living cost-nya ya, nah, kalau di sini semuanya dipukul rata, jadi, misal, kalau aku, walaupun di Seoul, tetap dapat sekitar 900 ribu, tapi, aku sekarang kan, karena aku, topiknya level 4 di atas itu, aku dapat 1 juta per bulan, sedangkan, teman aku yang agak, dia di daerah bawah, atau nggak di daerah kota besar, dia lebih untung kan, jadi, biaya hidupnya nggak terlalu mahal, tapi dia tetap dapat 1 juta gitu, kurang lebih kayak gitu, terus, apalagi ya, nah, ini buat asuransi kesehatan, itu dulunya sebenarnya, itu di cover, cuma, semenjak, ada ketentuan yang berubah, jadi, sebuah, international student, di sini tetap wajib bayar gitu, termasuk dari anak GKS juga wajib bayar, jadi, kita kayak, sama aja kayak orang-orang lain juga gitu, tetap bayar, cuma, walaupun kita bayar, nanti, itu, per setiap bulan, itu kita di refund, dari sekolah gitu, jadi, sama aja nggak bayar sih ya, gitu, oh, berarti untuk asuransinya sendiri, sistemnya reimburse gitu ya, Kak? Oh iya, aku mau tambahin satu lagi, itu, kan kalau kita yang anak S1, undergraduate, itu kan nggak ada riset ya, jadi, kita biaya riset itu nggak ditanggung, cuma buat yang S2, S3, untuk biaya riset itu semuanya ditanggung, maksudnya ada, ada tanggungan berapa, ratus ribunya gitu, seingat aku, oh oke, baik Kak, keren banget, berarti, nggak kalah lengkap juga ya, Kak, dari beasiswa LPDP, semuanya di cover juga, oke, mungkin aku yang bertanya juga, Bang Anai, tadi aku kayaknya tertarik banget, dengan, kedua beasiswanya, baik dari KKS, maupun LPDP, dan aku, pengen banget, untuk mencoba-coba, daftar, mana tahu kan S2, bisa dapat salah satu, ini aku izin bertanya, Kak, kira-kira, baik dari kedua beasiswa, apa sih yang dicari, dari masing-masing beasiswa, dan kira-kira, apa sih yang harus kita punya, supaya, tingkat kelulusan kita itu, bisa lebih tinggi, jadi istilahnya, rate kita diterima itu, bisa far more bigger, than others gitu, mungkin boleh dari Kak Fauzan, terlebih dahulu, apa ya, aku juga kurang tahu sebenarnya, kalau yang lebih spesifiknya, kayak, mereka cari yang kayak gimana gitu, aku kurang tahu juga, karena ya itu, itu privacy mereka ya, jadi, kalau dari apa yang aku lihat, gitu, dari yang beberapa senior juga bilang, terus aku lihat dari beberapa, ya baru-baru datang juga, gimana gitu kan, jadi mereka tuh sebenarnya, milihnya tuh, kategorinya tuh, kayak yang beda-beda banget gitu loh, jadi misal kita nanya, eh kamu dulu pernah ngapain aja gitu, bisa dapat ini gitu kan, jadi, kayak kurang lebih tuh, ada pengalamannya sendiri, kayak, walaupun misal, ada yang, udah banyak organisasi, ada juga yang, nggak pernah sama sekali organisasi, tapi, beda banget kan latarnya kan, jadi kayak, walaupun beda tuh, kita juga nggak tahu, itu kita bisa dapat apa nggak, nah, jadi, kalau GKS itu sendiri, itu yang menentukan tuh, sebenarnya SI kita di, pas dokumen pertama, sama, jadi, ya sama kata Kak Laila tadi, kan di LDP juga ada SI ya, ada kayak personal statement, study plan, kayak gitu, nah, jadi, itu yang bakal jadi, apa sih, jaminan kita itu, jadi, yang bakal jadi tanggungan kita, pas kita interview, jadi, apa yang kita tulis itu, bakalan ditanyain lagi gitu, jadi, nanti kita ditanyain kayak, ini kamu bener nih, study plan kamu kayak gini gitu, jadi nanti misalnya, kalau kamu di Korea, kamu, stress atau gimana, itu kamu, ngatasinya gimana gitu, kan kamu tau kan, hidup di Korea itu, nggak yang mudah banget, apalagi kamu sendiri, sebagai transnistudens, kayak gitu-gitu, jadi, buat yang spesifik bangetnya tuh, dia cari yang kayak gimana, kita kurang tahu sebenarnya, cuma, ya, kurang lebihnya, di, SI kita itu, kita nggak yang main-main gitu, jadi kayak, misal, walaupun aku suka K-pop gitu ya, misal, ada aja mungkin orang yang kayak, aku kesana karena aku suka K-pop, kayak gini-gini, aku mau ketemu si Idol ini, Idol B gitu kan, kayak, wah gitu kan, banyak banget gitu kan, Idol A, Idol B, Idol C gitu, ya emang gitu, itu tujuan kita terseludukannya, itu sebenarnya itu gitu ya, cuma ya, kita disini, buat belajar, jadi kita dibayar mereka tuh, sebenarnya buat belajar, bukan buat seneng-seneng gitu, itu mah, ya, itu value plusnya aja gitu. Oke deh, Kak Fauzan, berarti fokus on the issue ya, Kak, secara ngasih, oke, baik, kalau misal dari Kalela sendiri, kira-kira Kak, kira-kira apa sih, poin yang harus kita, benar-benar fokus on, ketika daftar di beasiswa LPDP? Mungkin agak sama ya, sama Kak Fauzan, kita juga sebenarnya gak tahu nih, sebenarnya mereka tuh cari yang kayak gimana, cuman kan kita taunya adalah dari, visi-misi yang dibangun LPDP gitu kan, terus dari cilat-cilat senior, pengalaman-pengalaman senior yang awarti sebelumnya gitu, jadi kalau ditanya poinnya apa, kalau dari registrasi mungkin IPK, IPK memang harus dipenuhi tes, apa namanya, aplikasi-aplikasi semuanya harus dipenuhi, mungkin yang paling menentukan adalah di wawancara, sama, sama Kak Fauzan tadi, jadi apa yang kita tulis di aplikasi, kayak personal statement, motivation letter, itu bakal diklarifikasi di wawancara gitu, tapi juga, apa namanya, sepakat sama Kak Fauzan juga tadi, LPDP tuh nyari orang gimana sih, ada nih teman aku tuh, memang dia tuh pinter banget, ibaratnya sama aku aja pinter dia gitu, ibaratnya, tapi yang lolos aku, dan teman aku ini gak lolos, kenapa nih, gak tahu juga kan, makanya, dalam hal-hal itu, ada banyak yang kita gak ketahui, tapi aku bisa beri poin-poin nih, apa ya, bukan tips ya, tapi poin-poin aja gitu, LPDP tuh nyari, ini aku sering denger dari saya, LPDP tuh nyari orang-orang yang, punya kontribusi, dan berpotensi untuk kontribusi, untuk Indonesia gitu, jadi mungkin terdengar kelisir, tapi memang ini yang dipegang sama LPDP, visi-visinya gitu, jadi banyak nih orang, kita tuh dibiayai negara, ibaratnya gitu, kita dibiayai negara, mungkin orang-orang yang keluar-keluaran negeri, tapi gak balik nih, untuk mengabdikan dirinya di Indonesia gitu, itu yang sangat dikhawatirkan oleh LPDP, Nah, untuk teman-teman mungkin yang sekarang mulai mempersiapkan gitu ya, yang mulai mempersiapkan, cari tuh kegiatan-kegiatan yang bersifat kontributif, misal ikut organisasi, atau misal buat karya, itu akan sangat bernilai di LPDP, makanya tadi aku bilang mungkin, orang sekinter apapun gitu ya, tapi kalau dia belum memiliki kontribusi, belum melakukan apapun untuk Indonesia, itu agak berkurang mungkin nilainya seperti itu, berbeda dengan ada pengalaman lagi nih temanku, beliau mungkin tidak, pengalaman organisasinya tidak sebanyak orang-orang lain gitu, tetapi beliau lolos seperti itu, karena beliau menceritakan pengalamannya bahwa beliau mendirikan taman pendidikan di rumah, itu sudah dianggap kontribusi bagi LPDP gitu, tidak perlu kontribusi yang mulut-mulut bahwa saya bekerja di perusahaan ini, bla 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 gitu, jadi emang untuk secara penilaian yang gimana-gimana juga, aku kurang paham gitu, tapi ini cipta-cipta dari banyak orang gitu, nah itu, jadi diri kita ini, kegiatan selama S1, mungkin kegiatan di luar kuliah itu, apa yang kira-kira sudah berkontribusi untuk Indonesia, selain itu juga ada tipsnya untuk kalian yang menuliskan, biasanya tuh di LPDP tuh ada SI, kalau dulu namanya, namanya hal apa yang ingin kamu lakukan untuk Indonesia, yang sudah dan yang akan, jadi ada tiga poin, yang sudah, yang sekarang dilakukan, dan yang akan dilakukan, jadi ada tiga poin ya, nah itu harus berkesenambungan, harus berkesenambungan, nggak bisa patah atau tidak nyambung gitu, itu akan menyulitkan pewawancara untuk membayangkan, memang bisa gini, kamu kan habis gitu, kok rencananya gini, jadi tidak nyambung gitu ibaratnya, nah itu merupakan tips yang menurut aku agak manjur juga gitu, jadi mungkin nggak perlu muluk-muluk, even kalian punya pengalaman yang muluk-muluk, it's okay gitu, jadi untuk teman-teman mungkin yang, aduh aku nggak punya pengalaman yang muluk-muluk nih, kayak teman-teman lain, kalau teman-teman lihat, aku mungkin aku punya pengalaman exchange ke Singapura, aku nggak punya pengalaman exchange nih, gimana nih gitu, it's okay gitu, yang jelas kalian punya rencana, yang jelas, habis ini mau ngapain, dengan biasnya suwa ini mau lanjut studi, terus habis itu mau ngapain, itu tuh jelas gitu, kayak plan-nya tuh jelas gitu, itu sih yang dinilai banget sama LPDP, terus mungkin dari secara psikologis juga ya, karena kuliah, lanjut kuliah S2, apalagi di luar negeri, bener kata Kak Kauzan tadi, nggak mudah gitu, LPDP terus menanyakan gitu, apa yakin kamu bisa survive selama S2 ini, meyakin nggak bisa survive kayak gitu, ada beberapa orang yang akhirnya nggak survive, studinya nggak lanjut, nggak selesai, dan lain sebagainya, jadi menurut aku, di proses wawancara ini adalah proses meyakinkan, meyakinkan pewawancara, dan diri sendiri bahwa kamu tuh siap untuk lanjut studi gitu, rencananya jelas, secara mental juga udah siap, jadi pemberi beasiswa tuh yakin, menitipkan uangnya ini ke kita gitu, kurang lebih kayak gitu, kepanjangan ya. Oke, baik, terima kasih Kak. Wah, itu closing statement-nya keren banget ya Kak, pemberi beasiswa yakin untuk, istilahnya invest lah, untuk kita memberikan investasi itu ke orang lain dan betuk lain. Benar. Oke. Jadi kayak kita dianggap hutang gitu loh, kalau kita dibiayain kan kita hutang nih, sama negara nih, kita harus balik nih, memberikan sesuatu pada negara apa gitu. Gitu aja sih. Oke Kak, mungkin aku izin bertanya lagi nih Kak, tadi udah sempat disinggung juga, kalau ada beberapa yang tidak lanjut untuk studinya. Nah, aku izin bertanya kepada Kak Pauzan dan juga Kak Laila, kira-kira bagaimana sih Kak, cara Kakak untuk mempertahankan scholarship Kakak, sekaligus mempertahankan track studi Kakak, supaya semua berjalan dengan baik, dan itu juga harus menyimbangkan dengan, berbaur dengan locals atau orang-orang yang ada di sekitar Kakak, sambil berkuliah. Mungkin boleh kepada Kak Laila terlebih dahulu? Oke, sorry mungkin boleh diulang sekali lagi pertanyaannya. Oke, baik Kak. Mungkin secara simpelnya seperti ini, kira-kira gimana sih Kak, cara Kakak untuk mempertahankan studi track Kakak, atau mempertahankan kestabilan Kakak dalam belajar, sekaligus mempertahankan beasiswa Kakak itu sendiri. Mungkin di beberapa beasiswa kan ada yang bilang, kalau misalnya wajib GPA-nya berapa gitu, untuk tetap punya beasiswa itu. Nah, itu kira-kira seperti apa ya Kak, dalam memaintain scholarship-nya itu? Oke, untuk memaintain scholarship itu ya, mempertahankan supaya, tetap dapat sampai akhir gitu ya. Sebetulan di LPDP untuk magister sendiri, itu kita dikasih waktu 24 bulan untuk menyelesaikan studi. Jadi sekitar 2 tahun ya, 2 tahun untuk menyelesaikan studi magister gitu. Kalau misal nggak selesai 24 bulan, maka di bulan selanjutnya tidak dibiayai lagi gitu. Tidak dibiayai lagi oleh LPDP, banyak sendiri barangnya gitu. Lalu kalau aku selama ini sih, karena memang agak ini ya, dari S1, terus kerja dulu, terus S2 gitu. Jadi ada gap year-nya 2 tahun, terus masuk lagi ke dunia akademik lagi, itu agak selagi juga bagi aku gitu. Tips-nya mungkin, ketemu banyak orang sih, ketemu teman-teman, ngobrol sama teman-teman, sama awardee, sharing, apa kendalanya. Kita biasa, jadi di setiap kampus itu, atau di keluarga LPDP itu, ada komunitas sendiri gitu. Ada komunitas namanya, Kelurahan ibaratnya gitu. Jadi aku di Kelurahan UNY gitu, kita ada teman-teman yang, yang itu rutin sharing, ada kendala nggak nih sama studi, kelupiannya ada kendala nggak, atau mata kuliahnya ada kendala nggak, itu penting gitu. Terus, apalagi ya, mungkin, yang penting itu sharing, sama ngejaga IPK gitu. Kalau IPK-nya, sebenarnya dari LPDP tidak ada, harus IPK-nya segini terus gitu. Yang penting tidak menurun aja gitu. Mungkin semasa 1, 2, 3, 4, itu tidak ada penurunan IPK gitu. Lalu, mungkin ada beberapa pelanggaran ya, atau dianggap melanggar, yang akhirnya seseorang tersebut diberhentikan biayanya, bahkan diminta untuk mengembalikan dana biasiswanya gitu. Nanti di situ ada beberapa pelanggaran, kalau saya boleh kasih contoh, kemarin itu, ada satu kasus yang dimana awardee ini dianggap berkhianat kepada negara. Awardee ini diminta mengembalikan sejumlah, karena beliau kebetulan kuliahan di luar negeri gitu, sampai ratusan juta mengembalikan dana biasiswanya. Terus ada pelanggaran-pelanggaran lain juga, nanti detailnya mungkin teman-teman bisa cek di website ini. Oke, baik. Terima kasih, Kak Laila. Berarti kuncinya tetap melihat aturan yang berlaku ya, Kak. Dan juga untuk studi sendiri, jangan pernah malu untuk meminta bantuan orang lain, dan bertanya, dan juga untuk meningkatkan nilai kita sendiri. Oke. Thank you, Kak Laila. Mungkin sekarang boleh kepada Kak Fauzen, kira-kira gimana sih, Kak, cara maintain scholarship kakak selama di Korea? Pertama tuh buat maintain scholarship-nya tuh pertama nilai ya, jadi nilai kita tuh harus yang enggak, yang turun-turun banget. Turun boleh, tapi yang enggak turun-turun banget. Jadi misal per semester itu, IPK kita tuh harus minimal tuh 70 persen, kalau enggak salah, dari beberapa dari SKS yang kita ambil gitu. Harus itu udah batas minimalnya gitu, segitu 70 persen. Jadi misalnya kalau kita di bawah 70 persen, biasanya itu yang pertama tuh nanti dapat warning dulu. Terus yang kedua, kalau enggak salah warningnya sampai dua kali, terus yang ketiga, misalnya kalau kita masih di bawah itu, itu kita bisa dicabut beasiswanya. Itu yang pertama. Terus, kedua, itu kita enggak boleh tersangkut banget dengan segala kriminal di sini ya, udah pasti gitu. Jadi misalnya kalau kita melakukan, misalnya kita part-time kerja gitu, tapi kerjanya yang kriminal kayak gitu, ya udah pasti, misalnya kalau ketahuan pasti dicabut gitu kan. terus apalagi ya kita bersangkut mautnya ya atas dua negara ini kan. Jadi misalnya kalau ada apa-apa ya pasti ya langsung dicabut lah daripada mempermalukan negara itu sendiri kan. Terus yang kedua tuh, misalnya kalau kita lebih dari periode yang diberikan gitu, periode beasiswanya. Jadi kita kan beasiswanya lima tahun nih ya. Nah, itu bisa aja lima tahun atau lima tahun setengah, misalnya kalau kita ada extend di belajar bahasa. Tapi itu udah jarang banget kasusnya sekarang, buat extend belajar bahasa. Itu biasanya misalnya kalau kita, jadi kita belajar bahasa itu buat minimal dapat topik level 3. Jadi misalnya kalau kita nggak dapat topik level 3, itu kita bisa minta extend, cuma itu lumayan berat. Atau kalau nggak kita minta, apa sih, keringanan dari universitas yang kita tuju, yang buat belajar majoringnya itu, keringanan buat, boleh nggak pakai ini topik level 3 dulu, biar nanti pas udah sekalian di sana, buat dapetin topik level 4-nya gitu. Pokoknya, minimal tuh harus topik level 3 dulu. Terus, apa lagi ya, oh, cuma misalnya kalau kita extend nih, kan di sini kan kita, ya maksimal banget tuh kan, lima tahun sampai lima setengah tahun ya. Tapi misalnya kalau kita, lebih dari itu banget ya, misalnya kita lebih dari, periode yang dikasih, itu kan kita, dikasihnya tuh, kita kan bebas biaya visa ya di sini ya, dibiayain semuanya visanya. Jadi misalnya kalau kita, di luar dari periode itu, ya kita, mungkin masih bisa, lanjut di sini, cuma ya kita harus biaya sendiri, terus visa juga kita harus ngurus sendiri, itu juga harus, biaya tuition fee-nya juga, itu kan lumayan mahal ya, jadi itu harus, struggling sendiri lah, misalnya kalau kita, di luar periode itu, misalnya kalau kita telat lulusnya gitu. Jadi, gitu aja sih. Oke, baik Kak, berarti kalau misalnya aku tangkat, poin terpentingnya itu adalah, gimana cara ngejaga akademis kita, buat tetap stabil ya Kak? Karena, main poinnya itu adalah, ngeliat skor yang gak boleh turun jauh-jauh banget, dan juga untuk, perilaku juga, harus tetap dijaga, sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, mungkin karena waktunya sebenarnya, sudah mepet ya Kak, karena tinggal satu menit lagi, ini karena dari tadi aku liatlah, banyak yang bertanya di kolom chat juga, ini seperti kita langsung lanjut saja, ke TNA gitu, untuk menjawab, pertanyaan teman-teman, yang keliatannya udah pada ditahan-tahan, dari tadi, untuk bertanya ke kakak-kakak yang tentunya, keren-keren banget. Oke, baik, untuk waktu TNA sendiri, akan selama 30 menit, jadi kepada setiap peserta, boleh banget untuk langsung, on mic, dan raise hand, jika ingin bertanya, atau bagi peserta yang malu-malu nih, untuk menunjukkan suaranya kepada kita semua, maka boleh mengirim pertanyaan, dengan format nama, underscore, nama pembicaraan di tuju, underscore pertanyaan. Oke, baik, wah, udah ada yang langsung bertanya ya, sepertinya, langsung aja, kepada Kak Andre, dipersilakan. Oke, Kak Andre, sepertinya suaranya tidak terdengar, oh ya baik, sepertinya mengambil heads up dulu ya. Oke, apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar dan jelas. Silahkan Kak. Oke, selamat siang, untuk Kak Fauzan, Kak Laila, perkenalkan nama saya Andre Tarore, dari Manukwari, Papua Barat. Terima kasih untuk sharing, dan diskusinya yang sangat luar biasa. Saya ada satu pertanyaan, untuk masing-masing. Yang pertama untuk Kak Fauzan, kan Kak Fauzan masih kuliah satu nih, kira-kira, Kak Fauzan pernah nggak sih, berada di titik terendah dalam, mungkin dalam studi, mungkin merasa jenuh, yang membuat mungkin sedikit drop. Nah, bagaimana motivasi Kakak, untuk bisa membangkitkan kembali semangat, juangnya itu, dan kemudian kedua, apakah ada, pernah merasakan culture shock, dari Korea, dengan Indonesia. Kemudian untuk Kak Laila, saya juga pernah daftar beasiswa Kak, terus diminta bikin SI, terus ada juga yang pernah disuruh buat motivation letter. Nah, kira-kira bedanya SI dengan motivation letter itu gimana, dan apa sih kiat-kiat untuk melakukan SI yang baik. Terima kasih Kak, mungkin sekian. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Andre. Mungkin aku izin menyimpulkan pertanyaannya, berarti untuk Kak Fauzan, kira-kira gimana sih, Kakak, sewaktu di Korea, apakah ada culture shock atau tidak, dan gimana untuk menjaga motivasi tak sabil, dan kepada Kak Laila, apa sih beda IC dan motivation letter, dan kira-kira apa tips SI yang paling manjur gitu, saat kita membuat SI. Boleh kepada Kak Fauzan terlebih dahulu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau aku titik terendahnya ya, pernah sih kayaknya waktu itu, pas, awal-awal banget, pas, pindah ke Seoul dari Busan gitu. Jadi kan, waktu itu pertama kali banget pindah ke Seoul. Baru pertama kali banget tuh, pertama kali banget ke Seoul. Jadi, udah-udah jalan, awalnya lancar kan. Terus kayak lama-lama tuh, ada aja masalahnya, kayak ada masalah di masalah asuransi, waktu itu bermasalah, terus di masalah banking, waktu itu aja masalah. Karena waktu itu kan aku, jadi di sini kan, harus minimal umur tuh, umur internasional ya, untuk, untuk ngurusin segala dokumen-dokumen kayak gitu, minimal umurnya 19 tahun. Jadi waktu itu aku, belum 19 tahun nih, ceritanya. Jadi aku masih 18 tahun waktu itu. Jadi kayak, wah itu ribet banget, aku harus bolak-balik ke sini. Jadi kayak, harus, harus kayak jelasin. Jadi aku ke sini tuh, karena masih 18 tahun, gini-gini gitu kan. Jadi kayak, lumayan ribet lah buat, untuk urusan kayak gitu-gitu. Jadi, kalau buat urusan yang studinya, itu, nggak terlalu berat, kalau aku ya. Jadi waktu itu kayak, yaudah nggak apa-apa. Cuman, yang waktu itu tipik terberatnya, ini, udah nggak ada siapa-siapa gitu kan. terus harus kemana-mana sendiri gitu. Apalagi aku orangnya yang, tipenya yang jarang banget kemana-mana sendiri gitu. Tapi yaudah, karena waktu pikirnya, yaudahlah jalani aja, pasti bakal lewat lah gitu kan. Bisa lah pasti gitu. Pelan-pelan aja gitu. Jadi kayak, yaudah. Jadi, karena itu, jadi kayak udah terbiasa aja lama-lama, yaudah kemana-mana sendiri gitu. Jadi yaudah, belajar sendirilah gitu. Terus, apa lagi ya tadi pertanyaannya? Culture shock. Culture shock ya. Oh, culture shock ya itu, di sini tuh, belajarnya cepat banget. Kayak, satu kali pertahunan tuh, satu chapter. Terus, selanjutnya udah yang baru lagi. Terus selanjutnya yang baru lagi. Jadi kan kalau di Indonesia itu kan, kurang lebih kuliah berapa lama ya? Empat bulan, lima bulan nggak sih? Satu semester ya. Kalau di sini tuh cuma tiga setengah bulan. Satu semester. Jadi kayak, baru satu bulan, lewat dikit aja tuh, udah midterm, udah UTS. Ini aku lagi di, lagi di masa UTS. Nanti Senin masih ada terakhir, hari terakhir UTS. Terus, dari UTS, buat ke UAS itu dekat banget, kayak angin berlalu banget, kayak coba dua minggu, berasanya kayak dua minggu doang, eh tiba-tiba udah UAS lagi gitu. Jadi, culture shock-nya itu sih, kayak cepat banget gitu di sini. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Fauzan. Kira-kira untuk jawaban Kak Fauzan, telah menjawabkah Kak Andri? Ya, telah menjawab berarti, untuk yang pertanyaan pertama itu, jalani saja, terus menikmati prosesnya ya Kak, lama-lama terbiasa. Untuk culture shock, mungkin lebih cepat, jadi kita harus lebih cepat mengadaptasi gitu ya. Terima kasih Kak. Sekarang gue nih, kepada Kak Laila, untuk menjawab pertanyaan kedua. Oke, terima kasih. Halo Kak Andri, dari, Halo Kak. Baik, mohon izin menjawab, mengenai, eh saya gitu ya, nah, di LPDP sendiri, kalau jaman saya itu, terdiri dari, personal statement, dan motivation letter gitu ya, mungkin ada bedanya gitu. Kalau di personal statement sendiri, itu lebih kepada, bagaimana kita mempromosikan diri kita. Jadi mungkin latar belakang, studinya apa, lalu pengalamannya apa, kelebihan-kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu, lebih ke mempromosikan diri kita. Lalu untuk ya motivation letter, lebih kepada, kayak rencana studi gitu, kalau di jaman saya dulu. Rencana studi, kenapa kamu ngambil, memilih universitas A, B, C, seperti itu. Jadi di LPDP kan ada pilihan, unifnya ada tiga gitu. Kenapa milih unif itu, kenapa milih program studi itu, gitu. Dan apa sih kelanjutan dari nih, kamu kalau akhirnya nanti, lanjut S2 dengan di program studi itu, yang akan kamu lakukan, kalau urus itu apa gitu. Makanya tadi saya sempat singgung, bahwa semuanya itu harus berkesinambungan gitu. Dari mungkin latar belakang pendidikan kamu, pengalaman yang kamu lakukan, sama motivation letter, kenapa kamu akhirnya milih jurusan ini, kampus ini, dan lain-lain. Biasanya nih, untuk tipsnya itu, biasanya kampusnya nih, karena kampus A ini merupakan kampus terbaik di bidang bla-bla-bla-bla gitu. Lalu di jurusan ini, ada profesor atau doktor yang saya ingin bertemu dan ingin berkolaborasi penelitian, dan lain sebagainya. Nah itu, bisa nih disambung-sambungin gitu. Nah untuk tips penulisannya, secara spesifik, menurut saya, jujur, apa adanya, nggak perlu dilebih-lebihkan gitu. Karena, kejujuran itu penting ya, kita tahu semuanya lah gitu. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan juga ketika wawancara gitu. Jadi, kalau dari awal nulis personal statement sudah nggak jujur gitu, nanti ketika wawancara bakalan kelabakkan. Karena banyak yang seperti itu, pengalaman seperti itu. Lalu, nggak usah bertele-tele kata-katanya, karena pengalaman saya juga menerima personal statement dan motivation letter dari Biasa Eswa gitu ya. Sedikit cerita bahwa di Biasa Men, organisasi saya ini juga menyediakan Biasa Eswa gitu. Jadi, pengalaman saya ketika baca tulisan yang sangat bertele-tele padahal intinya cuma sebaris gitu tuh malas banget gitu. Kita bisa auto-skip ini Esai gitu. Jadi, gunakan kata-kata yang tidak boros kata-kata, kata-kata yang tepat gitu. Makanya, ketika penulisan Esai ini saya sarankan untuk konsultasi dengan orang-orang yang mungkin antepercaya atau dosen atau senior gitu untuk gimana nih biar kata-katanya nggak terlalu banyak tapi dapat pollingnya gitu. Jadi, di dua Esai itu tadi ada poinnya masing-masing gitu. Kalau di personal statement lebih ke promosi diri nih bahwa saya seorang yang gigih atau saya seorang yang seperti apa sehingga saya merasa pantas mendapatkan Biasa Eswa ini. Nah, kalau untuk yang satunya, mau tulat itu kenapa milih UNIF ini? Alasannya apa? Nggak mungkin kan kita milih UNIF cap-cipsup gitu kan. Makanya, sebelum mendaftar Biasa Eswa biasanya Our D.R.W.D. ini melakukan riset kecil-kecilan tentang universitas tujuan. Universitas A kelebihannya apa nih? Universitas B kelebihannya apa nih? Nggak malu tentang universitas yang mentereng-mentereng gitu ya misal ya. Karena menurut aku nggak semua universitas yang mentereng itu program studi yang kita cari juga bagus gitu. Itu aja sih. Boleh kalau ada tanggapan dari Andre. Terima kasih Kak mungkin izin konfirmasi berarti untuk yang Esa itu yang pertama harus singkat padat dan jelas terus itu lebih mempromosikan diri kita. Motivation later itu lebih kerencana kita ke depan dan kontribusi yang kita berikan kepada kampus. Terima kasih Kak sudah menjawab. Oke baik. Terima kasih Kak Andre untuk pertanyaannya. Nah baik kita langsung lanjut saja ke pertanyaan kedua. Oke. Kepada Kak Muhammad Firdiawan dipersilahkan. Maaf Kak suaranya kurang terdengar. Iya Kak maaf masih kurang jelas boleh tolong diulang lagi. Oke. karena mungkin Kak Muhammad Firdiawan agak sedikit sulit dengan suaranya ini saya izin membacakan saja pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini lumayan banyak dan itu ditujukan untuk Kak Fauzan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara mengembangkan dan menguatkan personal statement pada persyaratan biasiswa terutama biasiswa GKS dan isik dan kalimatnya agar bagus dan efektif untuk mendaftar dan dapat dilirik serta menjadi daya tarik bagi penyelenggara biasiswa. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua menurut Kak Fauzan bagaimana tips and trick belajar bahasa Inggris yang benar agar lebih mahir dan baik terutama dalam grammar dan vocab bagi pemula untuk persiapan wawancara biasiswa. Lalu yang ketiga apa saja yang menjadi hambatan atau tantangan bagi kakak saat dulu melamar biasiswa GKS. Oke. Mungkin pertanyaan Kak Muhammad seperti itu. Boleh langsung dijawab kepada Kak Fauzan. Oke. Aku sambil lihat yang ini ya di kolom chat ya biar aku nggak lupa pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya itu mengembangkan dan menguatkan personal statement. Nah jadi sebenarnya personal statement itu sendiri di form pendaftarnya itu udah ada kerangkanya sebenarnya apa aja yang harus kita tulis gitu kan kayak motivasi kita terus kita itu orang yang kayak gimana gitu kan terus motivasi dari keluarga background keluarga kayak gitu itu udah ada semua sebenarnya kerangkanya. nah kalau kata aku ya pertama tuh kita ikutin dulu yang dari itu nggak apa-apa tuh ikutin aja dulu jawabin dulu gitu kayak ya kurang lebih kalau bisa ya per satu itu tuh satu paragraf lah satu poin itu ya jadi dari itu walau jadi jangan dipikir kayak harus gimana-gimana banget ikutin aja dulu yang ada di situ pertama karena dia yang ngeliatnya yang di poin itu dulu kan jadi kalau kita udah ngejawab semua poin itu dulu terus kita tambahin yang lain baru tuh berarti itu kita udah menjawab semua yang mereka butuhkan gitu kan dari kita terus ada juga yang banyak nanya tuh haruskah itu sebuahnya berurutan gitu enggak lah enggak harus berurutan jadi yang nentuin flow-nya itu kayak gimana tuh kita jadi kita yang bercerita lah tentang diri kita gimana yang ntar ujung-ujungnya kayak wah ini bagus gitu jadi kita sendiri yang ngeliatnya tuh ini ada koneksinya enggak sih dari dari paragraf satu dua tiga dari cerita kita itu nah terus apalagi ya itu yang pertama ya nah setelah itu kita ya buat misalnya kalau kita mau elaborasi lagi misalnya kalau kita mau cerita yang lain gitu tapi ya jangan terlalu yang bertele-tele sama kata Kak Laila tadi jangan bertele-tele misalnya kalau yang gak perlu diceritain ya gak perlu diceritain juga kan ya kita juga disitu ada batas maksimal kita nulis berapa lembar gitu kan jadi kata aku sih ngikutin yang dari situnya dulu nanti baru kita tambah-tambahin lagi terus yang kedua tips dan triks belajar bahasa Inggris yang benar agar lebih mahir dan baik terutama grammar dan vocab aku sebenarnya kalau bahasa Inggris juga yang gak mahir-mahir banget ya cuma ya karena aku untungnya waktu itu dari pas sekolah itu udah lumayan di asa bahasa Inggrisnya emang dari kurikulum sekolahnya yang wajibin bahasa Inggris tapi aku yang gak yang pintar kayak itu betul-betul yang lain banyak yang lebih pintar lagi dari aku cuma aku yang emang cuma bisa ngejawab soal aja cuma waktu itu kalau speaking itu masih kurang banget jadi kayak kalau kata aku ya itu tergantung kita nya kita mau yang bagusnya bagus grammar banget apa bagus gimana banget tuh gak perlu sih kalau kata aku bisa kalau buat speaking gitu kan atau apalagi ini konteksnya interview yang penting tuh apa yang kita maksud tuh mereka bisa ngerti jadi kalau grammar kalau kita takut grammar itu gak bakal jadi-jadi gitu kita ngomongnya gitu kayak mikir dulu sedangkan kita interview itu kan harus cepet ya ngejawabnya ya jadi kita harus pikirin juga durasi kita pas ngomong disana jangan sampai nanti kita lagi mikir mereka bilang oh yaudah lah lewatin aja gitu kan kan gak enak juga kan buat kita sia-sia juga kan waktunya gitu jadi kalau kata aku gak apa-apa ngomongnya cepas-ceplos yang penting mereka bisa ngerti gitu bahasa Inggrisnya nah tips aja nih kalau aku sih emang waktu itu karena aku tuh orangnya tergantung dari environment aku gitu kan kayak kiri-kanan aku gimana gitu kan jadi misalnya kalau aku akhir-akhir itu lagi banyak nonton Korea jadi lebih ngertinya ke Korea gitu misalnya kalau aku lagi banyak nonton bahasa Inggris lebih ngertinya ke bahasa Inggris jadi kayak ya disesuaiin aja gitu biar lebih kebiasa aja gitu sih kalau kata aku ya tapi kalau yang lain berpendapat yang lain juga ya gak apa-apa gitu terus yang ketiga hambatan atau tantangan bagi kakak saat dulu melamar beasiswa GKS aku tuh tantangannya pertama ya tadi kuliah ya buat bagi waktu terus aku kan waktu aku kan emang asalnya dari Palembang ya aku asal dari Palembang kuliah di Palembang tinggal di Palembang gitu jadi waktu itu untuk interview kan harus ke Jakarta ya karena masih offline kan belum ada corona waktu itu jadi ya bolak-bolik ke Jakarta juga ya lumayan buat buat memakan biaya ongkos ya walaupun sebenarnya pendaftarnya itu gak 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 ada bayar sama sekali cuma ya itu tergantung niat kita juga lah ya gimana dapetnya gitu ya Alhamdulillah buat waktu itu untuk waktu itu pertama kali daftar langsung dapet juga gitu oke baik terima kasih Kak Fauzan berarti secara singkat untuk jawaban pertanyaan itu yang pertama untuk menguatkan personal statement itu terlebih dahulu adalah tahu mengenai diri sendiri dan apa tujuan sehabis itu yang kedua untuk bahasa Inggris adalah ya tidak lain tidak bukan adalah memang mengasah dari awal ya Kak karena bahasa Inggris itu kan tidak bisa dipelajari overnight dan harus benar-benar di asah nah lalu untuk jawaban ketiga sendiri sebenarnya suka dukanya lebih ke material berarti ya Kak untuk pendaftarannya lalu untuk e-word kita harus nyari dokumennya mungkin seperti itu ya kira-kira kepada Kak Virgilan oke baik karena sudah terjawab maka kita langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada Kak Magdalena dipersilakan untuk on mic dan bertanya oke baik terima kasih untuk kesempatan yang diberikan mohon maaf Kak dengar sudah terdengar dengan jelas Kak terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya ya perkenalkan saya Magdalena dari saya tinggalnya Jaya Pura Provinsi Papua untuk itu tadi saya tertarik pertanyaan yang sudah dijelaskan sama Kak Kausan dan juga Kak Laila tapi disini saya ingin bertanya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan namun sudah ditanyakan jadi hanya terjadi satu pertanyaan untuk Kak Kausan mungkin Kak Kausan bisa jelaskan karena sementara kan Kak Kausan sedang menempuh kuliah S1 di Korea nah pertanyaan dari saya itu terkait untuk untuk S2 nanti apakah untuk dokumen yang disiapkan itu sama seperti dokumen-dokumen yang disiapkan untuk S1 atau berbeda lagi untuk dokumen-dokumennya terima kasih oke baik terima kasih Kak Magdalena kepada Kak Kausan bolehkah untuk langsung dijawab oke iya sebenarnya kalau dokumen itu untuk lebih jelasnya nanti aku kasih link-nya ya link buat beasiswanya nanti disitu bakal lebih detail lagi dan nanti disitu ada application form-nya yang bisa dilihat itu mereka butuhnya apa aja setahu aku itu required dokumen-nya itu semuanya sama sebenarnya kurang lebih kayak ya kita SI kita sama yang ber apa sih berkaitan dengan seperkeluarga negaraan lah gitu ya kan karena kita nanti dibuat didaftarin pisahnya dan lain-lain kayak paspor KTP kartu keluarga kayak gitu-gitu sebenarnya sama aja kalau buat yang gitu cuma kalau buat S2 atau S3 tuh aku emang ada dia research plan nah itu wajib jadi itu bakalan ditanyain nanti research plan kita nanti gimana gitu kalau buat yang jenjang yang graduate gitu kalau undergraduate kan emang gak ada ya gitu oke baik ya kira-kira dari Kak Magdalena sudah terjawab Kak ya sudah Kak terima kasih Kak mungkin nanti linknya bisa di-share Kak Kazan iya-iya oke baik nanti akan saya bantu ingatkan untuk penitian sharing link-nya ya Kak terima kasih Kak Magdalena baik kalau begitu kita langsung ke pertanyaan selanjutnya kepada Kak Seri Puji Rahayim dipersilakan baik apakah suara saya sudah terkenal dengan jelas sudah terkenal dengan kak baik saya izin bertanya jika nilai IPK turun apakah status sebagai penerima beasiswa atau bidik misi akan dicabut atau penghantian bantuan oleh pemerintah terima kasih oke baik terima kasih berarti mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab Kak Fauzan dan juga dijawab Kak Laila apakah jika GPA turun itu berarti beasiswa langsung cabut atau ada sistematis lainnya kalau begitu kepada Kak Laila dipersilakan terlebih dahulu oke terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya kalau gimana kalau IPK atau GPA-nya turun apakah langsung dicabut atau tidak sepengetahuan saya selama ini belum ada yang biasiswa LPDP-nya dicabut karena IPK-nya turun gitu tetapi kalau untuk bisniswa-nya dicabut karena melanggar perjadian-perjadian tertentu itu sudah pernah terjadi tapi karena kita sudah berkomitmen dari awal gitu ya untuk mendapatkan biasiswa ini untuk mempertahankan nilai jadi saran saya kita harus berusaha keras untuk menjaga IPK sebagai bentuk salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap negara ya karena ini biasiswa LPDP itu adalah biasiswa dari negara itu aja jadi belum ada pasus biasiswanya dicabut karena IPK-nya turun itu belum ada kasus oke baik terima kasih kalau misalnya dengan Kak Fawzen bagaimana Kak kira-kira kalau GPA turun apakah langsung dicabut kayak yang aku bilang tadi ya GPA itu kan kita minimalnya 70%an dari SKS yang kita ambil SKS itu pun kita tuh minimal aja ngambilnya tuh 12 kalau gak salah itu minimal per universitas itu seperti itu minimal 12 SKS terus buat anak GKS kayak kita itu minimal tuh 70% buat di hasil akhirnya untuk lulusnya gitu kan jadi itu gak langsung dicabut kok jadi nanti ada warning pertama ada peringatan pertama ada peringatan kedua nanti kalau udah lewat dari peringatan kedua nah itu baru nanti dicabut gitu kalau dibawa dari 70% ya oke berarti kalau misalnya dari Kak Fawzen sendiri di GKS kalau misalnya sudah sempat turun ada peringatan pertama lalu turun lagi ada peringatan kedua dan ternyata tidak naik setelah peringatan kedua maka baru dicabut ya Kak oke kira-kira apakah sudah menjawab Kak Sri oke terima kasih banyak Kak Sri untuk pertanyaannya kalau begitu kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya banyak ya Kak ini pertanyaan menanti jadi semangat untuk Kak Fawzen boleh kepada Kak Fawzen dipersilakan baik sebelumnya mohon maaf saya tidak mengaktifkan kameranya maaf Kak suaranya agak sedikit kecil apakah boleh sedikit diperkeras iya Kak sebelumnya maaf ini saya tidak mengaktifkan kameranya apa sudah terdengar sebenarnya masih kecil tapi tidak apa-apa Kak boleh langsung disebut untuk pertanyaannya baik begini saya ingin bertanya baik ini untuk Kak Laila ataupun untuk Kak Fawzen itu apakah ada GPA-nya nilai GPA tertentu gitu untuk untuk masukkan beasiswanya baik itu beasiswa S2 ataupun untuk beasiswa S2 ini ya Kak dan untuk Kak Fawzennya sendiri apakah bagaimana tips dan triknya itu waktu itu kan belajar satu tahun gitu kan bahasa di sana ada gak tips dan triknya itu supaya dalam satu tahun itu kayak kita bisa dapat topik yang harus dicapai gitu itu aja sih pertanyaan dari saya terima kasih oke baik terima kasih kepada Kak Fawzen untuk pertanyaannya kalau begitu ini pertanyaan ada untuk Kak Laila dan untuk Kak Fawzen untuk Kak Laila Kak mungkin belum menjawab terlebih dahulu kira-kira adakah minimal GPA untuk bisa mendaftar ke PDP oke sebelumnya sorry tadi kayaknya ketika Kak Fawzen nanya senyaku agak kurang bagus jadi tidak terdengar jadi pertanyaannya untuk minimal GPA untuk daftar biasiswanya benar Kak oke jadi untuk LPDB sendiri ada magister sama doktoral gitu ya untuk magister itu minimal 2,75 gitu kalau untuk doktoral 3,00 untuk di tahun saya dulu untuk tahun ini mungkin tidak sedikit berbeda tapi nanti coba di cek di website-nya jadi memang ada minimal IPK yang harus teman-teman penuhi tetapi juga ini untuk karena di LPDB itu sebenarnya ada beberapa cabang pendaftaran gitu ya ada yang reguler ada yang jalur bidik misi kalau di mana dulu ada yang jalur daerah 3T gitu ada lagi yang mudi untuk jalur dosen dan ASN Polri jadi ada beberapa memang mungkin ya nanti bisa di cek lagi di website-nya lpdp gitu www.lpdp.com kementer.com gitu nah jadi di masing-masing masing-masing cabang itu itu bisa jadi berbeda gitu dari masing-masing persyaratan kalau tadi ditanyakan GPA itu masih sama mungkin nah untuk Tufel itu beda lagi gitu jadi untuk yang reguler itu 5500 untuk yang lulusan bidik misi daerah 3T itu bisa jadi 450 jadi memang kita harus cermat untuk membaca apa namanya buku panduannya gitu oke baik terima kasih kak berarti kalau misalnya untuk minimal IPK untuk magister itu 2,75 ya kak untuk APDP oke baik terima kasih kalau itu langsung lanjut ke pertanyaan untuk kak Fauzan ini pertanyaan yang pasti dipertanyakan kira-kira apa sih kak tips and trick untuk mendapatkan beasiswa GKS itu sendiri boleh kak dipersilakan tips and trick buat mendapatkan sama aja sebenarnya gitu kan jadi ya kita harus mintin nilai kita dulu pertama tadi misalnya kalau kalau ada yang pengen tahu juga itu GKS itu berapa juga sih gitu minimalnya gitu buat daftar GKS gitu kan jadi misalnya kalau aku S1 jadi nilainya nilai SMA kan jadi ya udah pasti kita udah harus udah lulus dulu SMA-nya udah lulus SMA terus totalnya total rata-rata itu minimal 80% jadi total rata-rata ya bukan per satu subjek jadi kalau satu pelajaran itu itu misalnya kalau di bawah 80 itu gak apa-apa yang penting total rata-rata itu 80% ke atas gitu terus kalau untuk yang S2 S3 itu aku sebenarnya kurang tahu ya cuma aku lihat kemarin buat di application form-nya itu itu setahu aku yang penting itu udah lulus gitu yang penting udah lulus S1 S2 gitu sama tadi ada ini gak sih pertanyaannya buat yang bahasa ya selama satu tahun jadi kalau aku tuh sebenarnya tipenya yang emang suka belajar bahasa gitu ya jadi misalnya kalau ada yang nanya juga gimana caranya aku emang anaknya suka aja gitu belajar bahasa gitu jadi kalau aku sih disesuaiin dengan aku orangnya gimana misalnya kalau aku kan suka drama suka K-pop gitu-gitu jadi misalnya kalau yang kayak gitu kan ya karena kita sendiri nanti bakal pakai bahasa Korea gitu ya jadi coba nanti nonton gitu gak pakai subtitle apa gimana gitu terus misalnya kalau denger lagu gitu itu disebalah tebak-tebak itu kayak oh ini maksud lagunya tuh ini gitu jadi kayak ya disesuaiin aja dengan keseharian kita jadi kitanya gak yang terlalu under pressure atau gimana gitu oke baik berarti untuk jawabannya sendiri itu untuk nilai tentu saja ada ya untuk bau inggrisnya lalu untuk tips belajar bahasa itu sendiri adalah dengan gimana cara kita membiasakan untuk memakai bahasa itu oke baik kalau begitu karena waktu juga sudah mepet kita masih ada satu pertanyaan lagi mungkin untuk satu pertanyaan terakhir ini dipertanyakan untuk kedua kakak-kakak itu Kak Fauzen dan Kak Layla pertanyaannya dari Ayla Samania izin bertanya adakah tips bagi kami untuk cara yang terbilang lebih efisien memperoleh beasiswa agar tetap lebih produktif ataupun kondusif dalam mengatur waktu untuk belajar nah mungkin ini pertanyaannya kalau misalnya saya singkat lebih ke bagaimana sih kak time management saat ingin mendapatkan scholarship dan juga time management saat kakak sudah mendapatkan scholarship boleh untuk kak Layla terlebih dahulu oke terima kasih untuk pertanyaannya jadi time management ini merupakan salah satu hal yang penting untuk kita apalagi pelajar mahasiswa dan apalagi mau mendaftar biaya sesuai tentu kita harus menawarkan salah satunya time management yang baik untuk menyelesaikan studi dengan baik kira-kira nah aku sendiri dulu ketika mau daftar itu tadi mungkin di awal sudah disingung sedikit ya karena sambil kerja gitu oh iya sebelumnya LPDB sendiri tidak memperbolehkan awardinya untuk sambil kerja jadi saat itu aku resign dulu karena kerjanya di kecamatan jadi tidak diperbolehkan untuk kerja yang mana gajinya sama-sama berasal dari APBN dan APBD gitu nah aku ingat banget saat itu aku sudah lolos administrasi singkatnya gitu ya lalu lanjut kepada tes berbasis komputer yang mana aku harus belajar lagi untuk tes potensi akademik dan lain-lain nah itu bertepatan banget ada deadline kerjaan jadi besok aku tes dan besok juga ada deadline kerjaan aku di hari itu aku pusing banget ini gimana belajarnya gimana nyelesaikan deadline-nya akhirnya aku disarani sama salah satu temen aku ini gimana nih yang kan galau banget gitu aku harus belajar dan aku harus ngerjain kerjaan gitu coba deh kamu 2 jam pertama nyelesaikan deadline kerjaan dan 2 jam berikutnya itu belajar TPA-nya gitu dan itu aku lakukan jadi ada 2 berkas di depanku nih berkas kerjaan dan berkas belajar gitu dan itu word out di aku gitu mungkin di beberapa temen-temen bisa sesuaikan gitu oh ini ternyata gak bisa nih di aku aku bisa pakai cara ini untuk time management-nya nah kalau aku biasanya yang paling word out di aku adalah journaling gitu mungkin temen-temen sudah sering denger journaling jadi tulis hari ini mau ngapain itu aku suka banget gitu as simple as hari ini aku mau nyuci baju gitu aku tulis gitu jadi aku bisa bisa kelihatan aku hari ini mau ngapain aja oh aku seneng di waktu ini aku gunakan untuk belajar aku gunakan untuk menyiapkan berkas biasiswa gitu karena sekali lagi berkas LPDB itu banyak banget jadi kalau gak dicek kalau gak dibaca lagi berulang itu sungguh itu banyak banget yang gagal diakin karena tidak apa namanya seliti membaca persyaratannya gitu terus terus pertanyaan kedua tadi apa sorry oke untuk pertanyaan keduanya time management saat sekolah mendapatkan biasiswa itu sendiri Kak oke selamat mendapatkan biasiswa sungguh aku merasakan pressure ya karena kalau orang-orang biasiswa nih masa males-malesan dan lain-lain itu ada pressure tambahan mungkin Kak Fauzan nanti juga akan cerita pengalamannya ada pressure tambahan disitu bahwa kita sebagai anak biasiswa atau orang yang kuliahnya dibiayain gitu ya kita tidak mampu biasiswa sendiri misalnya gitu atau ada kesempatan untuk biasiswa kenapa enggak gitu kalau bisa kuliah gratis kenapa harus bayar gitu ya Kak Fauzan ya oke pertama karena aku dulunya itu orangnya suka nunda-nunda kayak ada tugas itu tidak belum berat-lain juga nah setelah dapat biasiswa ini karena ketemu teman-teman sama-sama biasiswa ini yang keren-kerennya luar biasa gitu kayak aku tuh gak ada apa-apanya gitu teman-teman award yang lain itu lebih keren-keren nah itu jadi motivasi aku untuk gak nunda-nunda lagi untuk kalau ada-ada langsung dikerjain terus jangan jangan apa jangan malu-malu untuk sharing kalau merasa kesulitan gitu karena gak ada kuliah yang mudah gitu semua kuliah itu sulit gitu jadi kita jangan jangan apa namanya jangan malu-malu untuk bertanya sharing kepada siapapun lalu kuliah itu juga tidak melulu tentang kita harus setiap hari nih belajar tapi luangkan waktu juga untuk kumpul sama teman-teman sama award biasanya aku kumpul sama award ngobrolnya ya ngobrolin penelitian ngobrolin tesis ngobrolin projek-projek yang lain gitu walaupun ngobrolnya kayak gitu tapi tetap kita ketemu orang gitu ngobrol sharing karena aku tipe orang yang energinya adalah dapet energi adalah ketika ketemu orang gitu gitu sih jadi tetap coba mana yang paling cocok di teman-teman jangan wah aku gak bisa nih kalau time managementnya harus gini udah deh menyerah coba yang lain gitu karena kita kan manusia-manusia terpelajar nih gitu salah satu ciri manusia terpelajar itu ya mau mencoba terus-menerus untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya ya baik kak berarti kuncinya lebih ke don prokastinit ya kak dan kalau misalnya ada yang mau dikerjakan buat to do list dan jadwal buat hari itu oke baik terima kasih kak Laila mungkin boleh kak Fauzan untuk time management sebelum dan saat oke jadi aku dulu kan aku kan kalau kak Laila kan sambil kerja ya kalau aku kan sambil kuliah gitu apalagi waktu itu jurusannya teknik arsitektur ya misalnya kalau ada yang tahu tugas-tugas teknik arsitektur gimana itu lumayan ya lumayan berat buat bagi waktunya jadi aku tuh dulu posisinya gini rumah aku kan di Palembang nah sedangkan aku tuh kuliahnya yang di kampus yang di luar Palembang kayak yang sampingnya gitu jadi lumayan itu naik bus tuh kayak satu jam lebih hampir dua jam kalau gak naik tol gitu kan satu jam sampai satu jam setengah jadi aku gini misalnya kalau aku ada waktu gitu jadi kayak waktu sambil bikin SI kayak gitu jadi di bus sambil bikin SI sambil bikin SI atau misalnya kalau ada yang tugas yang masih belum selesai jadi bikin tugasnya itu sambil di bus kayak gitu jadi memanfaatkan waktu sepadat mungkin lah waktu itu terus apalagi misalnya kalau waktu itu durasi di sekolah maksudnya di kampus dari pagi sampai sore gitu jadi sebisa mungkin tuh semuanya tuh selesai pas di kampus jadi pas udah balik ke rumah itu itu udah buat ngurusin dokumen-dokumen buat nyiapin beasiswa kayak gitu sama kalau aku lihat tadi kalau orangnya yang ini ya terstruktur gitu ya ada hari ini mau ngapain 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 gitu besoknya mau ngapain gitu nah kalau aku tuh orangnya tuh yang berbeda banget jadi kayak yaudah tergantung gimana ntar lah gitu jadi kayak sebenarnya emang gak baik lah ya tidak patut dicontoh yang seperti itu ya kalau yang kayak aku tuh tidak patut dicontoh karena ya time managementnya sebenarnya masih kurang gitu cuma misalnya kalau dipikir lagi pokoknya prinsip aku tuh kalau gak sekarang kapan lagi gitu jadi mikirnya gitu aja sih jadi itu kalau waktunya gak dipadetin gak dicoba buat dikerjain gitu itu bisa jadi mengubah nanti kita ke depannya gimana loh jadi misalnya kalau aku waktu itu sempat ada kayak udah sampe banget tuh jadi kayak udah tugas banyak terus gimana ya apply gak ya gitu beasiswa cuma mikir ya misalnya kalau gak apply ya bakalan tetep di arsitektur gitu kan misalnya kalau apply ya kalau dapet ya bisa ke Korea ya dibayarin siapa yang gak mau gitu kan kayak kata Kalila tadi gitu yaudah kalau gak sekarang kapan lagi gitu mikirnya gitu aja sih kalau dulu terus kalau yang sekarang setelah kuliah disini itu sebenarnya sama aja ya anaknya emang susah berubah ya buat time management cuma yaudah lumayan dicobain jadi aku kalau kalian bisa lihat tuh sekarang bahkan kayak ini jadwal UTS kalau kelihatan tuh aku bikin jadi log screen kayak gitu kayak jadwal UTS jadi kayak pokoknya sebelum tanggal ini udah harus review ini review ini gitu jadi kayak ya sebisa mungkin lah dicoba buat ngebenerin itu time managementnya oke baik terima kasih tapi kalau misalnya dari Kak Kauzan sendiri time management lebih ke keinginan diri sendiri ya Kak untuk mengerjakan segala tugas karena tambah keinginan juga agak pecuma ya untuk kita merencanakan segala hal oke baik karena itu mendapatkan pertanyaan terakhir maka ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada setiap teman-teman yang sudah bertanya dan aku izin untuk memberikan beberapa kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini jadi untuk beasiswa sendiri sebenarnya banyak caranya ada yang bisa dari kedutaan ada yang bisa dari kementerian atau ada yang swasta maupun ada yang memang negeri nah semua itu bergantung lagi kepada inisiatif kita untuk mencari beasiswa itu sendiri dan jangan lupa pendaftaran beasiswa yang pertama harus kita tahu adalah diri kita sendiri tentang passion kita tujuan kita dan bagaimana kita nanti sanggup atau tidak setelah kita menerima beasiswa itu oke mungkin karena sudah selesai juga aku izin meminta sedikit waktu ya kepada Panitia mungkin dari Kak Fauzan dan Kak Laila boleh nih masing-masing memberikan closing statement selama satu menit untuk setiap teman-teman kita yang ada di sini yang mana tahu merupakan generasi-generasi selanjutnya untuk scholarship already scholarship LPDP maupun DKS boleh mungkin kepada Kak Laila terlebih dahulu untuk closing statement oke closing statementnya apa ya mungkin pertama biasiswa sekarang itu banyak banget teman-teman tinggal pilih gitu ya yang sesuai dengan di teman-teman mungkin yang sesuai sama aku adalah LBDP mungkin yang sesuai sama Kak Fauzan adalah GKS mungkin yang sesuai dengan Kak Patrisia dan lain-lain nah untuk melihat apakah beasiswa A, B, C yang sesuai sama diri kita ya kita harus mengetahui diri kita sendiri terlebih dahulu gitu banyak orang yang nggak tahu nih mau ngapain habis ini mau ngapain karena dia nggak tahu sebenarnya yang paling dia inginkan itu apa kalau aku dulu biasanya adalah banyak-banyak ngobrol sama diri sendiri aku sebenarnya pengennya apa sih kayak gitu kalau aku pengennya ini nih kalau udah pengen ini terus caranya gimana sih kayak gitu banyak ngobrol sama diri sendiri gitu jadi kalau aku dulu dikasih tahu sama seniarku kalau kuliah bisa gratis kenapa harus bayar karena biasiswa itu berjibun banyak banget sekarang bahkan swasta juga sekecil organisasi aku desamin itu sekarang sudah memberikan biasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa S1 gitu terus selanjutnya kalau teman-teman pengen memang untuk jalur biasiswa gitu apapun biasiswanya ya buat diri kita pantas mendapatkan biasiswa itu gitu teman-teman mungkin banyak melihat rekan-rekan yang sudah dapet biasiswa wah dia seperti ini seperti ini oh pantas dapet biasiswa nah kita bikin diri kita itu pantas mendapatkan biasiswa tersebut gitu lalu selanjutnya kalau ditanya apa sih paling sering ditanya ya tips biasiswa dan lain-lain tipsnya balik ke diri sendiri gitu kita seberapa struggling struggling untuk mencapai itu gitu kalau kita gak usaha-usaha banget ya gak dapet gitu kayak Kak Fauzan tadi struggling-nya ada sendiri setiap orang tuh pasti punya struggling-nya sendiri yang tidak bisa disama kali gitu mungkin itu ya lebih dari satu menit kali ya gitu makasih senang banget ketemu teman-teman disini di location juga ketemu Kak Patusia ketemu Kak Fauzan senang banget terima kasih terima kasih Kak Layla untuk close statement-nya nah kepada Kak Fauzan dipersilakan ya bener tadi kata Kak Layla gitu prinsipnya ya kuliah tuh kenapa harus bayar gitu kalau bisa gratis ya kenapa enggak gitu itu pertama terus yang mau aku ini itu ya bener tadi ya harus disesuaiin dulu sama kita aja gitu kita mau aja gimana terus Kak even kayak misal kalau misal kita eh lumayan mampu lah gitu walaupun enggak fully funded juga masih banyak beasiswa-beasiswa yang lain gitu banyak kok tipe-tipe beasiswa ada yang fully funded ada yang buat yang living cost-nya atau buat yang tuition fee-nya kayak gitu-gitu itu banyak banget nah terus yang aku mau bilang tuh beasiswa tuh enggak melulu ke luar negeri kayak Kak Layla tadi kan di Indonesia juga banyak kan gitu jadi kayak banyak orang tuh ah kuliah maunya ke luar negeri gitu kan yang gratis gitu atau beasiswa maunya ke luar negeri enggak melulu belum tentu itu yang di luar negeri itu cocok sama kita gitu kan belum tentu itu negaranya cocok sama kita atau pembelajaran yang enggak cocok sama kita itu kan kita enggak tahu ya itu baik lagi sama jadi kita masing-masing jadi kita harus riset dulu itu nantinya gimana gitu terus apa ya pokoknya kalau ada chance-nya ada kesempatan dan kita mau coba aja itu siapa tahu bisa mengubah hidup kita ke depannya gitu ya jadi kayak ya kalau enggak dicoba ya enggak bakal berubah enggak bakal ada perubahan yang kita buat kalau kita enggak coba itu sih itu aja sih pokoknya terima kasih sebuahnya tadi ada yang request yang ngomong bahasa Korea ya ya itu berarti sesemian kewede sesemian jika semita makasih data teriur oke kak terima kasih waduh jadi udah serang-sangat variety show Korea oke baik dengan adanya closing statement dari setiap speaker kita yang keren banget maka menandakan sekarang adalah waktunya pemberian sertifikat nah untuk pemberian sertifikat sendiri aku akan serahkan kepada chief operating officer relocation yaitu kak Kila untuk menyerahkan sertifikat kepada pembicara mungkin bisa dimulai dari kak Fawzen terlebih dahulu lalu dilanjut dengan kak Layla dan juga untuk menyampaikan satu atau dua patah kata kepada masing-masing pembicara nantinya untuk sesi dokumentasi saat pemberian sertifikat akan dipimpin oleh dari panitia yang mengurus untuk dokumentasi kepada kak Kila di persilapan thank you aduh deg-degar ya kalau dibilang chief-chief gitu kayak aduh rasanya malu banget aku sebenarnya pengen makan simbalket nih buat kakak-kakak karena apa ya kak Layel sendiri aku voice-nya dari kak Hardika aku face banget sama kak Hardika aku bener-bener suka banget sama Dessomen semuanya kayak ada tadi Kak Lay juga sempat apa ya ngomongin tentang Dessomen juga itu aku tahu juga dan aku sempat nanya-nanya juga Kak Hardika kira-kira ada kenalan jadi LPDP karena kan Kak Hardika juga beliau dari LPDP juga terus kebetulan kasih kontak-kontak banyak banget teman-teman dari kakak-kakak dari LPDP dan salah satunya Amanda memilih Kak Layel dan kita berjode di event ini aku bener-bener ngucapin terima kasih banget kak Layla sorry kak Layla Tia oke dan Kak Fauzan terima kasih juga Kak Fauzan jujur aku tuh followers Kak Fauzan oh iya followers Kak Fauzan dan aku aku juga suka liatin SGSD-nya karena jujur aku juga pejuang GKS ini asik dan sangat salut banget sama Kak Fauzan karena dari S1 udah debut ke KS wow dan tadi udah sempet mention juga Kak Delna mungkin Kak Delna mau say hi sebagai somebody apa sunbay iya halo Pak Delna halo halo lanjut oh ada Kak Delna iya Kak Delna mau saya mantau aja di belakang kalau apa best ya oke 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 terima kasih Kak Fauzan dan Kak Layla aku sekarang mau langsung aja sekalian sertifikat ya dan menurut oke thank you Panitia mungkin Devi boleh bantu untuk dokumentasi aku hitung ya satu dua tiga tahan sebentar aku cek dulu oke thanks sekali lagi satu dua tiga tiga ada chat masuk ulang ya satu dua tiga oke udah oke ini untuk Kak Layla boleh lakukan boleh satu dua tiga bentar tahan boleh next sekali lagi satu dua tiga udah oke thank you Devi terima kasih Kak Layla berarti chapter ya atau apa aku sempat pengen daftar di Desa Men tapi ketolak sedih coba lagi dan boleh salam ke Kak Nika juga Kak Fauzan juga sehat-sehat di Korea mungkin lagi nungguin beduk maghrib ya iya masih lama masih lama jam berapa Kak Fauzan disana sekarang tuh sekitar jam 7 lewat 15 waktu Korea sih itu bukannya kalau subuhnya itu pagi jam 4 10 sekarang oke deh thank you Kak Fauzan dan Kak Layla semoga sehat selalu selalu mungkin aku serahin lagi ke Kak Patricia terima kasih kepada Kak Atila nah dengan adanya sesi pemberian sertifikat maka rangkaian kegiatan vacation pada hari ini sudah sampai ujungnya teman-teman kalau begitu supaya dapat menjadi kenangan-kenangan bagi kita semua boleh banget nih untuk teman-teman yang bisa on-camp untuk on-camp karena kita akan dokumentasi bersama mungkin aku tunggu sekitar 1 menit ya lalu untuk dokumentasi boleh langsung dipimpin oleh kakak dokumentasi yaitu Kak Devi oke aku tunggu ya yang mau on-camp boleh on-camp dulu kita mulai dari slide pertama 1 2 3 oke sekali lagi sebentar 1 2 3 oke next slide 1 2 3 slide yang terakhir 1 2 3 oke selesai oke terima kasih banyak Kak Devi nah karena telah dokumentasi ini maka kita benar-benar sudah akan menutup untuk rangkaian acara vacation pada hari ini terima kasih untuk setiap speaker kita yaitu Kak Fauzan dan Kak Layla yang sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita semua disini nah kami juga ingin ingatan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa mengisi link presensi yang diberikan oleh Panitia di kolom chat sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate link presensi hanya aktif 60 menit setelah acara selesai jadi jangan lupa untuk mengisi karena jika tidak mengisi maka tidak akan mendapatkan e-certificate jadi boleh kepada teman-teman untuk langsung mengisi link presensi oke selain ada link presensi juga ternyata ada bagi-bagi rezeki nih jadi dari Hellocation lagi ada acara bagi-bagi THR nah total THR yang dibagi adalah sebanyak 300 ribu rupiah wah bagi setiap pejuang beasiswa 300 ribu itu sudah sangat lumayan nih bisa untuk beli baju lebaran atau mungkin teman-teman yang mau beli fotokart kipop nih itu udah bisa 300 ribu untuk fotokart yang bagus nah oleh karena itu jangan lupa untuk ikut dan caranya gampang banget nih teman-teman boleh langsung lihat link postingan dan juga untuk komen kira-kira motivasi terbesar ini untuk Korea Selatan itu seperti apa dan jangan lupa untuk tag 5 teman di kolom komentar nah jangan lupa juga untuk follow IG Hellocation sebelum memberikan komentar oke baik terima kasih sekian informasi yang bisa saya sampaikan terima kasih untuk setiap peserta vacation yang sudah sangat antusias dari setiap pertanyaannya pada hari ini semoga apapun yang diberikan baik dari Kak Fauzan dari Kak Layla dan juga dari kami tim Hellocation dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan dalam berbagai macam untuk event dan mungkin di salah satu event yang akan dirilis oleh Hellocation ke depannya oleh karena itu stay tune dan tetap update terus sama Hellocation terima kasih dan sampai jumpa semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pamit undur diri ya teman-teman sukses selalu terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.